Rusia sejak Februari tahun 2024 ini telah memproduksi masal bom FAB-3000 Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar bisa jernih dalam menikati informasi yang kita teringat Dikutip dari saluran telegram Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu telah mendapatkan laporan dari Kepala Pabrik Industri Pertahanan di wilayah Nizhny Novgorod Jika perusahaan tersebut telah meningkatkan produksi bom udara FAB-500 dalam jumlah beberapa kali lipat termasuk meningkatkan produksi FAB-1500 Dan sejak bulan Februari 2024, Pabrik tersebut telah memproduksi masal bom FAB-3000 FAB-3000 merupakan bom dengan desain era peninggalan Uni Soviet yang memiliki berat hampir setara 3 kali Toyota Avanza Bom ini dirancang untuk menghancurkan fasilitas industri terutama di perkotaan dan pelabuhan FAB-3000 memiliki berat kotor sekitar 2.983 kg atau setara 2,9 ton dengan bahan peledak berjenis TNT bermasa eksplosif 1,4 ton Serta memiliki daya penetrasi hampir eksplosif maksimum 18,3 cm dengan radius penghancuran armor 42 meter dan radius dispersi fragmentnya hingga 260 meter Rusia tercatat pernah menggunakan FAB-3000 ini dalam laga duel deadly vodka di Mariupol Untuk menggedor bangker-bangker di area pabrik baja Afsovtal pada Maret 2022 silang Kala itu FAB-3000 diterjunkan dari pesawat bomber strategis Tu-22M Namun jika melihat kemajuan yang didapat oleh Rusia di beberapa bulan terakhir dalam penggunaan bom keluarga FAB ini Yang sudah dipintarkan menggunakan modul peluncur berpemandu UMPK Kemungkinan besar FAB-3000 juga bisa diluncurkan menggunakan modul berpemandu UMPK Dengan begitu FAB-3000 bisa dilepaskan dari belakang garis pertahanan Rusia menggunakan pesawat Sukhoi Su-34 maupun Sukhoi Su-24 Akan tetapi semua ini butuh konfirmasi hasil pengujian di medan laga duel sesungguhnya Ini jika benar FAB-3000 bisa dipasang dengan modul UMPK atau modul berpemandu ini akan menambah daya gedor pasukan Vladimir Putin Terlebih jika bisa diluncurkan menggunakan Sukhoi Su-34 maupun Su-24 Jadi pasukan PP, pasukan Pak Putin bisa menggedor garis pertahanan lawan jauh di belakang garis pertahanan Bagaimana tanggapan kalian atas kelakuan Rusia ini? Silahkan torekan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!